Di tengah meningkatnya kasus COVID-19, masih banyak ditemukan warga yang abai dengan protokol kesehatan. Seperti rahasia prokes yang dikelar di Kemayoran Jakarta Pusat, banyak ditemukan pengguna jalan yang tidak mengenakan masker. Kedong-kedong ini diberhentikan petugas saat melintas di jalan HPR Motik Kemayoran Jakarta Pusat, lantaran hampir seluruh penumpangnya tidak memakai masker. Mirisnya, para ibu yang juga membawa sang buah hati juga tidak mengerikan masker pada si anak. Padahal pemerintah mengimbau agar anak di bawah usia 9 tahun dilarang keluar rumah karena rentan terpapar. Petugas pun memberikan teguran keras kepada warga karena angka penyebaran COVID-19 meningkat tajam. Kemudian, petugas mengarah ke permukiman warga di Kelurahan Sumberu Batu, Kemayoran untuk melakukan sterilisasi. Pasalnya di permukiman ini masih diberlakukan lockdown setelah 45 warganya terpapar COVID-19. Pada saat ini melakukan kunjungan kepada beberapa warga yang kemarin sempat terkena COVID-19 dan alhamdulillah sudah sembuh, Pak Deni, di RT01. 02 dan 08 every 3 Sumberu Batu. Kami pada kesempatan ini pun juga melakukan penyemprotan desinfektan serta memberikan sedikit bantuan sembahku kepada warga yang baru tertapar. Akibat klaster di permukiman ini, satu wanita lansia telah meninggal. Sementara pelunuh warga jalan di isolasi mandiri dan di roti rumah sakit Wisma Atlet Kemayoran. Dari Jakarta, Reni Sanjaya, Ainyus melaporkan. Ratusan warga di Rusun Rawa Bebek, Jakarta Timur antri untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Aksi unik warga yang ketakutan mewarnai proses vaksinasi. Roni, salah satu penghuni Rusun Rawa Bebek, terpaksa harus dipegangi saat menjalani vaksinasi. Hal ini terjadi karena ia takut akan jarum suntik. Tablak aksi ini menjadi hiburan segera di tengah pelaksanaan vaksinasi masal COVID-19 di Rusun Rawa Bebek, Jakarta Timur. Vaksinasi bagi masyarakat umum ini disambut positif warga. Dengan vaksin, mereka berharap akan memiliki daya tahan lebih dari ancaman COVID-19. Vaksinasi COVID-19 juga digelar di Aman Imbi, Kota Jayapura, Papua. Vaksinasi yang menyasar masyarakat umum, terutama Lansia ini, dilaksanakan mulai 20 hingga 26 Juni. Kemarin, 160 orang yang mendaftar, 149 diantaranya sudah menerima vaksin tahap pertama, sedangkan 11 orang lainnya ditunda karena komorbi. Usai menerima vaksin, para peserta diberi nasi goreng seafood spesial oleh Satuan Primopolda, Papua, bersama Wakapolda, Papua Berjen Pol Ekorudi Sudarto. Pemirsa Anda, tidak perlu dan juga jangan takut divaksin. Vaksinasi mempercepat kekebalan komunitas sebagai bagian dari penanganan COVID-19. Gubernur daerah istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubwono ke-10, menegaskan belum akan memperlakukan lockdown total dalam waktu dekat. Sri Sultan saat ini tengah menunggu arahan dari pemerintah pusat untuk menekan lonjakan kasus COVID-19 di Yogyakarta. Terjadinya lonjakan kasus COVID-19 di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dalam beberapa hari terakhir, membuat Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubwono ke-10 sempat mewacanakan lockdown total. Hal itu untuk menekan laju kasus COVID-19. Namun demikian, Sri Sultan menegaskan hingga saat ini, pemerintah DIA masih belum memperlakukan lockdown, mengingat ada banyak konsekuensi yang menyertainya. Salah satunya adalah kebutuhan hidup harus ditanggung pemerintah. Saat ini Sri Sultan masih akan melakukan koordinasi dan juga menunggu arahan dari Presiden terkait kebijakan baru untuk menekan lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia. Baru yang akan dikeluarkan oleh pemerintah tanggal 22, jadi mungkin nanti tanggal 15 pun akan berubah juga. Saya belum tahu perubahan-perubahan itu apa dan bagaimana. Tapi semua itu saya kira untuk bisa tetap dalam keseimbangan antara ekonomi sama... Ya, Pemirsa Gubernur DIA mewacanakan lockdown menyusul kasus COVID-19 yang semakin meningkat di sana. Untuk mengetahui situasi terkini, bergabung bersama kami Anissa Rizkiya di Jalan Malioboro, daerah Estibewa, Yogyakarta. Bagaimana kebijakan yang keluar siang hari ini, apakah ada rencana untuk menerapkan lockdown di Yogyakarta, Anissa? Ya, pagi dan juga lockdown, itu penerapan lockdown yang digaungkan oleh seseorang kampung di Yogyakarta ini memang beri wacana. Dan memang untuk saat ini, sejumlah masyarakat pun juga masih mau pertanyaan bagaimana makanya mekanisme yang akan dilakukan, begitu jalannya lockdown yang akan dicarakan di daerah Yogyakarta. Dan untuk saat ini, memang persiapan salah satu di daerah yang diadakannya rapat koordinasi, padahal istri yang pasti ada seluruh lombang yang akan dilakukan mengenai SEMDADC-nya, mengundang sejumlah pimpinan daerah, baik itu bupati dari empat kabupaten dan juga wakil kota di kota Yogyakarta, kemudian gubernur daerah Yogyakarta juga mengundang sejumlah pimpinan atau panggung kebijakan untuk pembahas mengenai wacana lockdown yang akan diperlakukan di daerah Yogyakarta. Mengingat bahwasannya untuk saat ini, datang ke konfigurasi COVID-19 selama sepekan ini, mengaruhi peningkatan yang bersifat. Di tahun 2021, ini mencapai 65 positif COVID-19 yang ada di daerah Yogyakarta. Dan untuk total keseluruhan, ini berarti status positif COVID-19 di daerah Yogyakarta menemukan ada 52 ribu pasus kebiasa. Dan untuk saat ini, memang sejumlah upaya yang telah dilakukan oleh pimpinan daerah Yogyakarta termasuk memperketat protokol kesehatan yang memiliki tempat-tempat kebiasa seperti saat kita melaporkan di Malioboro, Yogyakarta. Sepanjang pedesian ini dijaga ketat oleh tim Jogoboro. Mereka juga melakukan rahasia protokol apabila melihat ada petunjuk yang tidak diperlukan ataupun telepon dan mematangkan dagu, mereka akan menyiapkannya. Dan kemudian para pengunjung di sini yang ada lakukan sekolah yang sedikit perokok harus ada tempat-tempat khusus yang sudah ditentukan oleh tim Jogoboro. Jadi tidak semenangan ada juga para pengunjung di sini untuk dapat melepas masker mereka. Selain itu juga, selain para pedagang di sini pun juga tenang mempersiapkan protokol kesehatan juga sesuai standar yang sudah diberlakukan oleh pemerintah daerah Yogyakarta. Sementara David Lohsi dan juga Fandi. Baik, terima kasih. Kita akan tunggu terus bagaimana perkembangan terkini wacana lockdown di Yogyakarta. Anissa Rizky yang melaporkan langsung dari Yogyakarta. Konsep digitalisasi yang diterapkan dalam pelaksanaan program Kartu Prakerja terbukti inklusif menjangkau semua lapisan masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa program Kartu Prakerja bisa memberikan manfaat yang nyata kepada penerimanya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menghadiri kegiatan tetap muka Temu alumni Kartu Prakerja di Surakarta. Digelar secara virtual Erlangga Hartarto berdialog dengan perwakilan alumni Kartu Prakerja yang bertahan dan mampu mengembangkan diri di tengah pandemi. Berbagai pelatihan dan pendampingan dari Kartu Prakerja dinilai mampu meningkatkan keahlian dan keterampilan penerimanya dengan konsep digitalisasi. Survei Angkatan Kerja Nasional melalui BPS pada Februari 2021 menunjukkan bahwa 90,97 persen penerima Kartu Prakerja mengatakan keterampilan kerja mereka telah meningkat setelah mengambil pelatihan ini. Kami dari kalangan akademi siap untuk menjadi mitra pemerintah untuk turut serta mengedukasi masyarakat. Bahkan program Kartu Prakerja bukan bertujuan untuk menggaji penganggur, melainkan sebagai insentif pelatihan. Program Kartu Prakerja dinilai berhasil memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah pandemi. Meski pada awalnya bukanlah program yang dirancang untuk masa pandemi, Kartu Prakerja pada akhirnya menjadi sangat penting di era pandemi karena mendorong perluasan literasi digital masyarakat. Tim Liputan AINews melaporkan. Angin puting beliung terjangka Bupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Hanya siang kembali usai jidat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!